sebelum kita mulai jangan lupa tekan tombol like Terima kasih banyak Selamat datang di channel blog tips hari ini kita mau ngomongin atau belajar gimana caranya gua nge-tracking trafik AI yang masuk ke website caranya kayak gimana karena sekarang kalau kita lebih aref ini seluruh di depan itu ada eh situation ada Google aio alias Google eh overview terlalu ada cat GPT terus ada perfect city sudah ada trafiknya dari situ kelihatan ini gua ngecek punya detik ya kalau trafik yang bisa ada di sini sebelah kanan tapi ini yang sudah berbau-berbau eh yang Google eh overview itu misalnya teman-teman belum enggak ngerti kayak gimana sih misalnya gue cari kayak gini siapa indra kayak gitu ya ini dia eh overview nya katanya nah disini kayak gini menurut Wikipedia kayak gitu nah trafik-trafik ini nih ini trafik tadi gua bosan got not klik itu Wikipedia dapat traffic datangnya dari eh overview itu yang ada di sini nah detik ini dia dapat sampai 517 karena dia ada linknya di dalam eh overview terus ada cat GPT juga cat GPT itu yang model kayak gimana kalau cat GPT itu di bagian sini di bagian alat loop klik aja cari di web terus kita masukkan aja keyword apa aja terserah bebas kayak gitu siapa indra oke nah ini gua gedein dikit ya gedein nah link yang ada di sini seperti ini ini kalau misalnya gua masuk ke IDN times di sini atau kalau disini sumber nah kalau misalnya gua ngeklik kasih indra kayak kayak gini ini nah ini gua dapat traffic datangnya dari cat GPT oke terus yang satu lagi perfect city kan perfect city juga sama di bagian sininya lu klik sini lu gua gedein dulu lagi lu gedein yang ini eh lu klik yang ini yang sumber untuk pencarian yang model globe kayak gini web itu masukkan aja keyword seperti ini siapa indra yang bikin itu klik enter mereka enter nah ini munculkan link-linknya kalau gua misalnya disini nih ikan indra kayak nih di blok gue nih kalau gua klik ini maka gua dapat traffic datangnya dari perfect city detik cuman dapat 4700 cat GPT didapat 652 kedepannya mungkin nanti ini ada ini gemini nih masih di coming soon kayaknya ada gini kalau di aref ini kalau kita klik kayak gini bisa mau lihat nih datangnya kayak gimana kayak gini modalnya bayar lagi untuk cat GPT lu harus bayar 99.99 dolar per bulan untuk perfect city R99.000 berbayar semua kan iya 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 mahal kan terus kalau misalnya gua nggak mau kamu itu kayak gimana nih kita balik dulu ada nggak sih caranya kalau gua mau nge tracking traffic datangnya dari eh mana gitu ada caranya gampang banget mudah banget mudah-mudahan ini berguna buat lu kita menggunakan yang namanya Google Analytics di community di community gua sudah ngirimin itu ya dari geeks ya nanti kita akan gunakan di sini di Google Analytics untuk untuk kita masukkan untuk kita input untuk mencari data-data di traffic gua datangnya dari yang sebelah mana contohnya kayak gini kalau kita lihat di sini di bagian ini nih di bawahnya nih nih negara ini halaman kan atau artikel nah ini bagian direct naik yang dibilang datangnya dari eh itu datangnya dari sini nih referral coba buat gedenya dia datang dari referral nah referral disini di Google Analytics dia masih bentuk referral lalu lu masih belum bisa melihat itu yang datangnya dari cat GPT atau datangnya dari Gemini atau datangnya dari overview dia ada di sini nah ini yang harus kita breakdown ke bawah untuk kelihatan di sini kita kita coba lihat di bagian sumber sesinya sama kan Google YouTube Facebook Bing ya ini yang gede-gede tapi untuk ehnya dia masih belum jadi kita perhatikan baik-baik kalau misalnya ini grup defaultnya masih kayak modalnya kayak gini karena itu kalau gitu kita langsung aja ke bagian laporan klik laporan nah disini kita langsung ke bagian akuisisi traffic sini nih kita klik akuisisi traffic like that nah ini dia harinya berapa kita pilih misalnya bulan Oke kayak begini ini masih kayak gini ya masih referral dia kan masih belum muncul eh ya caranya paling gampang banget lu klik tambahkan pembanding perbandingan lu kita terus pilih itu kebagian traffic web traffic seluruh rujukan nah ini traffic rujukan dan afiliasi klub klik ini habis itu klik terapkan untuk perbandingan ya kayak gitu oke referral aja jadi tadi yang muncul yang tadi yang lain-lain hilang beti yang itu disini di referral sekarang referralnya ini di bagian sini di filternya kita klik ini dimensinya kita pilih itu nama peristiwa kita pilih sumber ya klik aja sum sumber pengguna pertama sumber media pengguna pertama sumber sesi nah yang kita pilih itu sumber slash media sesi kayak gini Oke terus jenis percocokannya eh ini cocok dengan regex nah cocok dengan 3g tadi sumber atau slash media sesi untuk digesnya kita bisa langsung ambil itu di community kayak gini tinggal copy aja kita balik lagi masukkan di bagian nilai itu digesnya klik paste habis itu kita klik terapkan like that nah very nice nah kok ini masih referral gampang di bagian ini grup salurannya kita pilih yang sudah kita di kita input sumber media sesi klik maka akan muncul profil City referral ada satu biji Oke jadi kelihatan ya jadi gue tadi terdapat cuman dari profil City tapi yang bagian cat GPT dan lainnya belum muncul jadi sabar ya ini tutup dari sumber media ya kalau media sesi apa yang muncul referral lu bisa cek aja sumber sesi yang muncul profil City oke oke sumber media kayak gitu oke nah sekarang pertanyaannya ini gua dapat eh dari profil City kan dapat traffic dari EI nya profil City referral terus gua mau tahu ini traffic ini dia tuh arahnya kemana halaman apa sih eh kalau lu pengen tahu ini profil City yang dapat ini halaman apa gampang banget nah ini di bagian engagement kita tinggal klik aja ini halaman dan layar klik aja like that oke very simple white ya very simple nah kita pilih bulan aja misalnya kita tutup aja ini ini kayak tadi juga di depan udah muncul kayak gini kan sekarang kita pengen tahu nih yang mana nih kita tinggal di sini aja kita tinggal klik tambahkan filter Oke dimensinya grup pilih tadi yang sum masukkan sum like dead sumber pengguna dari sumber apa tadi kita sumber media sesi Oke biar apa biar bisa masuk reggae cocok dengan regex kita pastikan lagi rejectnya like dead habis itu kita klik terapkan Oke ditunggu nanti akan muncul di sini nah ya udah kelihatan kan datangnya dari cara memperbaikin gambar relate artikel right di sini lu bisa lihat tuh judul halaman dan kelompok tampilan judul halaman dan nama layar atau kalau mau lihat kayak gambar ini bisa sama aja tapi udah munculkan cara memperbaikin cara memperbaikin gambar relate artikel nah artikel ini dia dapat-dapat traffic datanya dari purple city kayak gini murah ya caranya gampang banget kan dibandingin kalau lu harus klik di sini di brand radar di bagian RF itu harganya lumayan banget untuk ngecek di cat GPT nya aja lu harus bayar 99 US dollar perbulan Nah kalau tadi cara kita ini kita menggunakan Google Analytics is very very chip Oke sangat murah lu bisa memperlu bisa lihat Nah kalau model-model kayak gini nanti tinggal dikembangkan nih Oh halaman ini gua bisa nanti dikembangkan lagi bisa nanti dilihat supaya muncul di misalnya muncul di sini di cat GPT tapi kecil ya tapi profeksi lumayan lalu bisa fokus di ini seonya untuk kita muncul di sini apa bisa lihat video-video gue yang lain termasuk juga seonya kalau lu mau muncul di sini eh itu kayak gimana lu bisa lihat di video-video gue yang lainnya atau kalau lu enggak sanggup lu bisa langsung khusus ke gue kalau begitu gua cukupin materi gua sampai di sini nanti kita akan ketemu di materi-materi gua berikutnya masih bersama gue Indra aku Suma bisa enak out